Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi Pada video kali ini saya ingin berbagi beberapa contoh soal ujian CAT PPS Untuk Pilkada tahun 2024 Ini part yang keempat Ini video yang keempat Saya bagikan mengenai contoh-contoh soal ujian CAT PPS Seleksi PPS Pilkada 2024 Ini soal saya kumpulkan dari teman-teman Dari rekan-rekan yang sudah mengikuti ujian di tahun sebelumnya Baik PPS Pilpres dan Pilek Dan PPS Pilkada sebelumnya Baik bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mohon dukungan untuk subscribe Agar terupdate video-video terupdate lainnya Baik langsung saja ke nomor yang pertama Siapa yang berwenang menyeleksi dan menetapkan PPS? A.P.P.K. B.K.P.U. Provinsi Cipan Waslu Kecamatan D.K.P.U. Kabupaten Ini kita ikut seleksi PPS Keputusannya ada di mana? Baik jawabannya adalah D.K.P.U. Kabupaten Berarti yang menetapkan lulus tidak lulus PPS adalah K.P.U. Kabupaten Nomor dua D.K.P.P.U. Kabupaten D.K.P.U. memberikan sanksi kepada setiap penyelenggara pemilu yang terbukti melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu Sanksi yang dijatuhkan kepada penyelenggara pemilu atas pelanggaran kode etik yang bersifat berat adalah A. Teguruan tertulis B. Peringatan keras C. Pemberhentian sementara D. Pemberhentian tetap E. Pemberhentian tetap dan denda Jawabannya adalah D. Pemberhentian tetap Nomor 3 Jumlah PPS tingkat kelurahan atau desa sesuai dengan Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada berjumlah sebanyak A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5 Jawabannya adalah C. Tiga orang Nomor 4 Calon anggota peserta pemilu wajib memberikan laporan awal dana kampanye dan rekening dana kampanye kepada A. KPU B. KPU Provinsi C. KPU melalui KPU Provinsi D. KPU Kabupaten atau Kota E. Semua benar Jawabannya adalah D. KPU Kabupaten atau Kota Nomor 5 Peserta pemilu dilarang menerima sumbangan dana kampanye pemilu yang berasal dari A. Pihak asing B. Pemerintah dan pemerintah daerah C. BUMN dan BUMD D. Pemerintah desa dan badan usaha milik desa I. Semua jawaban benar I. Semua jawaban yang di atas adalah benar Tidak boleh menerima dana Ataupun sumbangan dana kampanye dari pihak asing Pemerintah baik daerah pusat BUMN dan BUMD Dan pemerintah desa tidak boleh menerima sumbangan dana kampanye Nomor 6 Institusi-institusi yang merupakan bagian dari perangkat penyelenggara adalah A. KPU Kabupaten Kota PPK, BPS, BPLN, KPPS, 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 LN B. KPU Provinsi, Panitia Pemilihan Indonesia PPK, BPS, KPPS C. KPU Kabupaten Kota Panitia Pemilihan Indonesia PPK, KPPS, KPPS D. Panitia Pemilihan Indonesia PPK, BPS, BPLN, KPPS, KPPS, LN I. KPU Kabupaten atau Kota PPK, BPS, BPLN, KPPS, 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 LN Pemantau Pemilu Ini urutan dari penyelenggara pemilu Urutannya dari mana? Baik, jawabannya adalah A. KPU Kabupaten Kota PPK, BPS, BPLN, KPPS, KPPS, LN Baik, nomor 7 KPU Provinsi dan KPU Kabupaten Kota bersifat hirarki Ketentuan ini diatur di dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 Pasal dan Ayat Berapa Hirarki artinya berjenjang A. Pasal 9 ayat 3 B. Pasal 10 ayat 2 C. Pasal 9 ayat 1 D. Pasal 10 ayat 1 E. Pasal 9 ayat 2 Jawabannya adalah C. Pasal 9 ayat 1 Nomor 8 Berikut ini adalah Hal-hal yang tercantum Dalam kartu pemilih Di antaranya adalah A. Nomor induk kependudukan B. Nama lengkap pemilih C. Denis kelamin Dan tempat tanggal lahir D. Alamat domisili pemilih I. Semua jawaban benar Jawabannya adalah I. Semua jawaban benar Ini yang memang tercantum Di dalam kartu pemilih Ataupun surat undangan Nomor 9 Berikut adalah Pihak-pihak yang diundang Dalam rekapitulasi Hasil perhitungan suara Di tingkat kejamatan Kecuali Ketua dan anggota PPS B. Sekretariat PPS C. Seksi peserta Saksi peserta pemilu Di tingkat kejamatan Di pasangan calon Ini yang kecuali yang Tidak diundang berarti Yang tidak diundang Karena ada kecualinya Jawabannya adalah D. Pasangan calon Nomor 10 Sesuai peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 Pendaftaran pencalonan Perseorangan Atau jalur independen Berakhir pada A. 5 Mei 2024 B. 5 Agustus 2024 C. 24 Agustus 2024 D. 19 Agustus 2024 E. 20 Agustus 2024 Ini terakhir Pendaftaran dari jalur independen Mau jadi kepala daerah Jawabannya adalah D. 19 Agustus 2024 Itulah masa berakhir Pendaftaran dari jalur independen Nomor 11 Berikut merupakan Perlengkapan Pemungutan Dan penghitungan Suara Kecuali Ini yang bukan A. Tanda pengenal KPPS B. Kotak suara C. Bilik suara D. Tinta E. Surat suara Jawabannya adalah A. Tanda pengenal KPPS Ini yang bukan Perlengkapan Pemungutan Ataupun Perhitungan Nomor 12 Pilkada 2024 Akan dilaksanakan Di Berapa provinsi A. 38 provinsi B. 33 provinsi C. 36 provinsi D. 37 provinsi Ini pilkada-pilkada serentak Yang dilaksanakan Di berapa provinsi Jawabannya adalah D. Di 37 provinsi Dilaksanakan Secara serentak Nomor 13 Pilkada 2024 Akan dilaksanakan Di kabupaten Atau kota Karena serentak Pemilihan bupati Di berapa kabupaten Kota Dilaksanakan Pilkada 2024 Nomor 24 ini A. 500 kabupaten Kota B. 510 Kabupaten Kota C. 300 Kabupaten Kota D. 508 Kabupaten Kota Jawabannya adalah D. 508 Kabupaten Kota Pemilihan Pilkada Tingkat Kabupaten Yang dilaksanakan Secara serentak Nomor 14 Anggota PPK Dan PPS Dilantik oleh A. Camat B. KPU C. KPU Kabupaten Kota D. KPU D. Bupati Atau wali kota I. KPU Provinsi Jawabannya adalah C. KPU Kabupaten Atau kota Ini PPK Dan PPS Dilantik oleh KPU Kabupaten Atau kota Nomor 15 Di bawah ini merupakan tugas PPS Pilkada 2024 Kecuali A. Mengangkat dan melakukan bimbingan ke Pantarlih B. Merekrut KPPS C. Membantu PPK D. Mengumumkan daftar pemilih E. Melakukan monitoring dan supervisi pelaksanaan pemutakhiran data Pemilih yang dilakukan oleh Pantarlih Jawabannya adalah C. Membentuk PPK Karena ini yang bukan tugas PPS Karena ada kecuali Nomor 16 Pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih kemudian berpindah tempat tinggal Atau karena ingin menggunakan hak pilihnya di tempat lain Pemilih yang bersangkutan harus melapor kepada A. KPU setempat B. PPK setempat C. PPS setempat D. KPPS setempat E. Bawaslu setempat Jawabannya adalah C. PPS setempat Kita ingin memilih Pindah memilih Kita laporkan Misalnya kita berkelutuan di desa A Ya kita harus melaporkan ke PPS desa A Agar dimasukkan ke dalam daftar pemilih tambahan Nomor 17 Pemilih yang belum terdaftar dalam daftar pemilih sementara dapat mendaftarkan diri ke PPS dan dicatat di dalam A. Daftar pemilih baru D. Daftar pemilih berpotensial C. Daftar peserta pemilih D. Daftar pemilih tambahan E. Daftar anggota pemilih Jawabannya adalah D. Daftar pemilih tambahan Nomor 18 Pejabat negara yang menjadi calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam melaksanakan kampanye harus memenuhi ketentuan A. Tidak menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya B. Menjalani cuti di luar tanggungan negara C. Pengaturan lama cuti dan jadwal cuti dengan memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan pemerintah daerah D. A. B. C. Benar Jawabannya adalah D. A. Dan B. Dan C itu adalah benar D. A. Karena pejabat negara harus mematuhi tidak boleh menggunakan fasilitas negara D. A. Harus menjalani cuti selama masa kampanye Dan lama cuti disesuaikan dengan masa kampanye Nomor 19 Gubernur Gubernur dan wakil gubernur terpilih dilantik oleh A. Presiden B. Menteri Dalam Negeri C. DPRD DPRD Provinsi Setempat Ini gubernur kalau sudah terpilih yang melantik beliau adalah A. Jawabannya adalah A. Presiden Nomor 20 Menyerahkan hasil perhitungan suara kepada PPS dan pengawas PPS merupakan tugas dari A. KPPS B. PPK C. KPUK Bupaten Kota D. Panwaslu Kejamatan E. Semua jawaban salah Jawabannya adalah A. KPPS KPPS yang menyerahkan semua hasil perhitungan suara kepada PPS Nanti PPS yang menyerahkan kepada PPK Inilah beberapa soal yang dapat kami bagikan Semoga bermanfaat Dan bagi teman-teman yang akan mengikuti ujian PPS Semoga bisa menjawab dan lulus Dan keluar soal-soal seperti yang kita bagikan ini Terima kasih telah mendengarkan mohon dukungan untuk subscribe channel kami Agar dapatkan video-video terupdate lainnya mengenai dunia pendidikan dan teknologi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!